Hai assalamualaikum Hai semua jumpa lagi di dapur Mama Nina di video kali ini Mama mau berbagi resep ide jualan kue tradisional bugis mandi atau putri mandi olahan ubi ungu ini di kemas seperti ini jadi praktis dan tampilannya jadi lebih cantik dan menarik cara membuatnya juga sangat mudah dan soal rasa dijamin enak lembut legis dan gurih dari flasantannya kue ide putri mandi ini cocok dijadikan ide hantaran sajian saat kumpul keluarga dan cocok juga buat ide jualan isian snack box ya teman-teman silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended bagi yang mau tahu cara buatnya silahkan disimak videonya sampai selesai dan jangan lupa bantu subscribe like share dan komen aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Nina terima kasih langsung saja ke proses pembuatan langkah pertama siapkan wajan dan masukkan 200 gram gula merah setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk satu lembar daun pandan dan 100 ml air Nyalakan kompor dengan api sedang lalu aduk sampai gula merah larut dan mendidih nah ini gula merahnya sudah larut dan sudah mendidih kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua aduk sampai tercampur rata lanjut masak sampai kadar airnya hilang atau sampai tanah supaya unti kelapa enggak mudah basi nah ini kadar airnya sudah hilang kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya didihkan air masukkan 250 gram ubi ubi ungu bisa juga ubi ungunya dikukus aduk sebentar dan masak sampai ubi ungu empuk nah ini ubi ungunya sudah empuk kemudian angkat dan tiriskan selagi masih panas haluskan menggunakan alat seperti ini atau bisa juga menggunakan garpu atau ulekan lakukan sampai ubi ungu benar-benar halus dan lembut nah ini sudah cukup untuk memastikan akan mama aduk menggunakan spatula nah ini sudah benar-benar halus kemudian sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya membuat adonan kulit masukkan 250 gram tepung ketan putih masukkan setengah sendok teh garam dan satu sendok makan gula pasir lalu aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata lalu masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan kemudian aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata lalu masukkan sekitar 250 ml air hangat dimasukkan secara bertahap dan aduk kembali sampai tercampur rata dan lakukan sampai air habis ya teman-teman nah ini sudah selesai kemudian masukkan 3 sendok makan minyak goreng fungsi minyak goreng ini supaya tekstur adonannya tetap lembab dan nggak mudah kering ya teman-teman ulen kembali sampai kalis nah ini sudah kalis dan teksturnya lembut seperti ini langkah selanjutnya siapkan unti kelapa dan siapkan cetakan kue talam yang sudah dioles dengan minyak goreng sampai rata oles telapak tangan menggunakan minyak goreng supaya nggak lengket ambil adonan secukupnya lalu kepal-kepal kemudian bulatkan dan beri cekungan di tengahnya seperti ini kemudian masukkan unti kelapa secukupnya lalu tutup rapatkan dan bulatkan nah sampai bulat dan mulut seperti ini kemudian masukkan ke cetakan kue talam lakukan hal yang sama sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah selesai satu resep ini menghasilkan 30 pcs satu pcsnya kalau ditimbang sekitar 35 gram ya teman-teman dan ini siap dikukus sebelumnya sudah didihkan air lalu masukkan kue bugis kukus sekitar 20 menit atau sampai matang nah ini sudah dikukus sekitar 20 menit dan kue bugisnya sudah matang kemudian angkat kukus kembali sisa adonan dan jangan lupa diberi jarak ya supaya tidak saling menempel lakukan hal yang sama sampai selesai langkah selanjutnya pembuatan flas santan masukkan 50 gram tepung maizena setengah sendok teh garam masukkan 600 ml santan dimasukkan sebagian dulu lalu aduk dahulu sampai tercampur rata setelah tercampur rata dan tidak ada gumpalan masukkan sisa santan aduk kembali sampai tercampur rata nah ini siap dimasak dengan api sedang sendering kecil sambil terus diaduk ya supaya tidak ada gumpalan dan lanjut masak sampai meletuk-letuk setelah mulai mengental terus diaduk ya teman-teman supaya bawahnya tidak mudah kosong atau bergerak nah ini sudah meletup-letup kemudian matikan api kompornya dan angkat langkah selatnya siapkan mica bulat seperti ini nah ini flas santannya sudah hangat dan usahakan jangan dimasukkan saat flam masih panas ya dikhawatirkan mica nya akan mengecil dikarenakan sangat tipis tuang masing-masing mica sekitar 1 sendok sayur nah seperti ini dan lakukan sampai selesai setelah selesai masukkan kue bugis dan mama sudah cuci tangan ya teman-teman lalu taruh di atasnya seperti ini dan agak sedikit ditekan lakukan sampai selesai nah ini sudah selesai supaya tampilannya lebih cantik beri potongan daun pandan nah ini sudah selesai mama membuat flas santannya untuk satu resep 15 picis dan sisanya polosan seperti ini tanpa flas jika teman-teman mau coba jualan siapkan mica ukuran nomor 6 lalu letakkan kue bugis mandi tampilannya cantik banget ya teman-teman lalu tutup dan staples untuk meningkatkan harga jual beri stiker ucapan terima kasih nah seperti ini hasilnya jadi lebih cantik dan kekinian kue bugis mandi ini dijual per picisnya 2.500 ini laris banget loh teman-teman nah sekarang waktunya icip-icip ini flas santannya gurih dan lembut banget dicoba dulu ya bismillahirrohmanirrohim rasanya benar-benar enak lembut legit dan gurih dari flas santannya pokoknya teman-teman wajib coba di rumah we putri mandi ini cocok banget buat ide jualan isian snack box paling laris selamat mencoba ya semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi sekian dulu video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa ya bantu subscribe like share dan komen buat teman-teman yang sudah subscribe dan share mama ucapkan terima kasih banyak tetap semangat berbagi terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati